Intro Assalamualaikum teman-teman Bertemu lagi dengan Naura Aira Jangan lupa ya di like, share, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis loh Assalamualaikum teman-teman Hari ini Pipi akan bercerita tentang cerita horror Judulnya KKN di Desa Penari Yuk kita dengarkan cerita Pipi Halo teman-teman Naura Aira Kali ini bersama Pipi akan menceritakan Salah satu cerita horror yang sedang trending di Indonesia Yaitu KKN di Desa Penari Untuk sinopsisnya sebagai berikut Eits, sebelum kita lanjut Mohon untuk di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman Agar Naura Aira lebih semangat lagi dalam membuat video Let's check it out Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu Melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa desa yang mereka pilih bukanlah desa yang biasa Pak Prabu, sang kepala desa telah memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang Beberapa hari di desa tersebut Mereka mulai merasakan keanehan Bima mengalami perubahan sikap dan program KKN mereka akhirnya berantakan Mereka pun mendapatkan teror sosok penari misterius yang menyeramkan Mereka meminta bantuan Mbah Buyut, dukun setempat Sayangnya mereka terancam tidak bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal dengan sebutan Desa Penari Yuk, kita mulai ceritanya Nur dan keenam temannya harus mencari tempat KKN sendiri Lantaran mereka tidak berkesempatan untuk turut mengikuti KKN yang telah ditentukan dari kampus Suatu malam, Ayu, teman sepakultas Nur, baru saja membicarakan rencananya Ia telah memiliki tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan KKN mereka dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan lokasi KKN Nur kemudian bersiap untuk keberangkatannya ke desa yang dimaksud Ayu Di sela-sela itu, Nur teringat bahwa ia harus segera memberitahu rekannya yang lain Karena KKN merupakan kegiatan yang harus diselesaikan secara bersama-sama Hari demi hari pun berlalu dan tiba saatnya Nur berangkat ke desa yang menjadi lokasi KKN Nur pun melihat mobil kijang yang berhenti, keluarlah Ayu sahabatnya disusul dengan seorang laki-laki di belakangnya Nur membantin, mungkin itu Mas Ilham, kakak laki-laki Ayu yang akan menghantarkan mereka ke lokasi KKN Ayu terlihat begitu antusias menceritakan desa tersebut Sementara Nur, ia merasa tidak nyaman Sebenarnya banyak hal yang membuat Nur merasa bimbang salah satunya tentang lokasi, waktu, dan sebagainya Sejujurnya, kali ini pertama Nur pergi ke arah timur Sebagai perempuan yang lahir di daerah barat, ia sudah banyak mendengar rumor tentang daerah timur Salah satunya tentang kemistisannya Keadaan mistis bukan hal yang baru bagi Nur Bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal tersebut Saat menempuh pendidikannya sebagai seorang santriwati Ia sering mengabaikan perasaan yang muncul karena kebetulan semata Namun anehnya malam ini, belum pernah Nur merasakan ketidak enakannya seperti saat itu Benar saja, perasaan tidak enaknya itu terus bertambah seiring dengan mobil yang terus melaju Salah satu pertanda buruk yang terjadi adalah Ketika sebelum memasuki kota, di mana tujuannya kota B Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan Ia seakan melihat Nur dengan tatapannya yang prihatin Tak hanya itu saja, si kakek menggelengkan kepalanya Seolah memberikan isyarat pada Nur yang ada di dalam mobil Agar mengurungkan niatnya Namun, Nur tidak bisa mengambil keputusan apapun Sebab ada temannya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasinya hari ini Hujan tiba-tiba saja turun Tanpa terasa, 4 jam lebih perjalanan tersebut telah ditempuh Mobil berhenti di sebuah res area yang sepi Sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan Di tengah hutan yang gelap, Nur mendengar yang memanggil-manggil namanya Hutan Desa ini ada di dalam hutan Kata Mas Ilham Nur tidak berkomentar Ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi sebuah jalan hutan ini Hutan tersebut merupakan hutan yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur Tidak lama kemudian, terlihat nyala lampu dan suara motor Mas Ilham melambaikan tangannya Nur dan Ayu kemudian mengangguk Pertanda ia mengerti Tanpa pikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang sepeda motor dan mereka pun berangkat Perjalanan kini mulai memasuki jalan setapak Dengan tanah yang tidak rata Membuat Nur memegang dengan kuat jaket bapak-bapak yang memboncengnya Terlihat tanah masih lembab Di tanah dengan embun fajar yang sudah terlihat di sana-sini memenuhi pepohonan rimbun Tiba-tiba, Nur melihat sosok wanita yang sedang menari di atas batu Seakan menyambut dirinya yang datang di desa tersebut Penari itu kelihatan matanya tajam dengan paras yang elok dan cantik Kemudian, si wanita tersenyum seolah sedang menyambut tamu yang sudah ia tunggu Nur lalu melihat jalan lain Tetapi, Nur terkejut mendapati si wanita sudah menghilang tanpa jejak Ia sadar bahwa dirinya sudah disambut dengan sosok entah apa itu Setelah memasuki desa Mas Ilham kemudian berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya yang ada di rumah Pria itu terlihat ramah dan murah senyum Dengan menyambut tangannya, Nur mendengar sepria ini memperkenalkan diri Kulo Prabu Kemudian, Ilham menyampaikan maksud kedatangannya Ia meminta izin diadakan kegiatan KKN di desa tersebut Yang akan dilaksanakan adiknya Yaitu Ayu dan ke enam rekannya termasuk Nur Sebenarnya, dari awal Pak Prabu tidak menyetujui KKN ini dilaksanakan di desanya Namun, Ilham dan Ayu terus mencoba menegosiasinya agar diizinkan melaksanakan KKN di desanya Setelah proses negosiasi berhasil, dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar Mereka resmi akan menjalankan KKN di desa tersebut Di sana, ia juga sudah tahu proker apa saja yang akan menjadi wacana mereka selama di sana Salah satunya, yaitu kamar mandi dengan air sumur Ia tahu, masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai yang ada di desa tersebut Jadi, ini menjadi ide mereka membuat sumur agar lebih efisien Di sela-sela tengah mereka membuat proker di area tersebut Saat keliling di desa, Nur terdiam melihat sebuah batu yang ditutupi oleh kain merah Ada sesajian lengkap dan bau kemenyan Nur melihat di atas batu tersebut berdiri sosok hitam dengan mata tajam, menyala merah Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat dengan jelas kulitnya yang ditutup oleh bulu Selain itu, ia juga memiliki tanduk kerbau Tak lama, mata mereka saling bertatapan satu sama lain Sebelum Nur mengatakan pada Ayu bahwa mereka harus pulang Mereka pun segera menaiki motor Lalu, Nur sebelum keluar dari desa itu melihat lagi sosok gendero yang menyeram kantan Perlahan, mereka pun meninggalkan jalanan hutan itu Nur dan Ayu kembali ke kotanya, mempersiapkan semua sebelum mereka nanti kembali lagi Pada siang hari, Nur melihat Widya dan Ayu di hari pembekalan sebelum keberangkatan KKN mereka Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dua orang yang turut bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul Namanya adalah Wahyu dan Anton Mereka kembali membicarakan semua proker dan menentukan jadwal keberangkatannya Semua anak sudah setuju Termasuk Widya yang hampir seharian terus menceritakan bahwa ibunya memiliki firasat yang buruk pada tempat KKN yang mereka pilih Nur hanya diam dan mendengar karena di dalam dirinya, ia juga merasakan hal yang sama Malam keberangkatan, Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton sudah berkumpul Perjalanan dilanjutkan dengan mobil yang sudah mereka sewa sebelumnya untuk mengantarkan mereka ke hutan tempat pemberhentian Dimana nanti mereka akan dijemput oleh warga desa menggunakan sepeda motor Sampailah mereka di tempat pemberhentian Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan setapak Lalu Nur mengatakan, itu orang desa yang jemput kita kawan Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan Jalan setapak, pohon besar dan gelap dengan kabut di sana-sini Mewarnai sepanjang perjalanan mereka Saat itu, hanya terdengar suara motor berduru tanpa ada suara binatang malam atau yang lainnya Namun, semua berubah ketika tiba-tiba saja dari jauh terdengar suara gamelan jawa Suaranya terdengar sayup-sayup jauh Namun, semakin lama semakin terdengar jelas Nur pun mengamati tempat itu Kemudian aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya Ia masih mencari dari mana sumber suara itu terdengar Nur kemudian melihat seorang wanita yang menduk dan melenggak lengkokan lehernya Tepat di antara rumutan di samping jalan setapak Dilanjutkan dengan ayunan gerangan tangan dan lengannya Yang bergerak sairama dengan suara gamelan Nur menyadari bahwa wanita itu menari Ia menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi dan senyap Terlihat gerakannya begitu anggun Meski motor terus bergerak melaju di desa Telkukan Nur bisa melihat dengan jelas Ia menari dengan sangat mempesona Seakan-akan ia bertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat Siapa yang menari di malam buta seperti ini Nur pun terdiam dengan kengerian yang ia rasakan sendirian Ketika motor berhenti dan sampailah di desa Nur tidak mengatakan apapun Ia lantas melihat Pak Prabu menyambut mereka Saat Pak Prabu mempersilahkan mereka ke tempat peristirahatan selama di desa ini Widya tiba-tiba mengatakan sesuatu Nur hanya melihat saja Ia tidak mau mengatakan apapun Ia melihat wajah Ayu yang memerah entah karena malu atau apa Mungkin Ayu merasa Widya yang sudah mengatakan hal yang tidak sopan sebagai tamu Widya memang seharusnya tidak mengatakan hal itu ketika baru saja datang Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu Tiba-tiba dari balik pohon jauh terlihat sosok hitam dengan mata merah seakan tengah mengintai mereka Sialnya hanya Nur yang bisa melihat Akhirnya perdebatan itu selesai Nur pun meninggalkan sosok itu yang terlihat masih mengintip di balik pohon Kemudian ia masuk ke dalam sebuah rumah milik salah satu warga Yang mau menampung mereka untuk ditinggali selama menjalani tugas KKN mereka Di rumah tersebut Rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut Nur masih melihat alih-alih menengahi Nur lebih kepikiran dengan hal yang lain Salah satunya sosok gendurung itu Untuk apa ia mengintainya Namun tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya Widya mendengar suara gamelan di tengah hutan Namun ucapan Widya ditanggapi oleh Ayu dengan nada mengejek Nur yang mendengar itu pun membatah pekertaan Ayu Malam itu berakhir Meski perdebatan masih terus berlanjut Di batin mereka masing-masing Nur kemudian ingin mengutarakan bertanda apa yang sudah menunggu mereka di desa tersebut Nur dan Ayu pergi ke dapur dengan wajah Nur yang masih tegang Ia masih ingat matanya tidak mungkin salah telah melihat sosok makhluk itu Ayu pergi meninggalkan Nur Sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib Di sini Nur pun mengalah lagi Nur Widya memanggil Nur pun menatap wajahnya dengan sayu Tampak ia baru saja menangis Tidak aneh memang Siapa yang tidak akan menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk akal seperti itu Widya meminta pada Nur agar tidak menceritakan tentang Widya mendengar suara gamelan di tengah hutan ke orang lain Nur pun hanya mengangguk Namun sebelum Widya beranjak dari tempatnya Nur pun membenarkan apa yang dialami oleh Widya adanya suara gamelan dan ada seorang yang menari di tengah hutan Widya yang mendengar itu dari Ayu seakan tidak percaya Mereka pun seketika terdiam cukup lama bingung harus bereaksi seperti apa Malam itu Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka Pada malam pertama Nur, Ayu, dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama Mereka sepakat untuk menggelar tikar dengan posisi Nur ada di tengah Sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan dan kiri Nur Saat memenjamkan mata terdengar binatang malam yang bersaut-sautan berlomba untuk menunjukkan eksistensinya Nur tidak bisa tidur Kemudian ia melihat dua sahabatnya yang sudah tertidur lelap Ia terjaga sendirian menatap langit-langit yang berubah genting hitam dan sarang laba-laba Rumah desa tentu saja begini Pikir Nur Memaklumi, sekat kamal pun tidak menyentuh langit kamar Jadi Nur bisa melihat celah di sana Ketika ia memikirkan kejadian hari ini Nur tiba-tiba tersadar bahwa ada suara Ryu binatang malam yang sudah tidak terdengar lagi Kini berganti dengan suara sunyi yang memekik membuat telinga Nur menjerit dalam ketakutan Perasaan tidak enak Tiba-tiba muncul begitu saja membuat Nur lebih waspada Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya Di tengah cahaya lampu petromok yang memancarkan sinar Di sudut sekat kamar ada sosok bermata merah yang mengintipnya Nur tercekat Ia kemudian mundur menutupi wajahnya dengan selimut yang ia bawa Penampakan wajahnya terbayang di dalam kepala Nur Ingin mengingatnya benar-benar membuat berdebar jantung di dadanya Berdekup kencang Ia masih ingat tanduk kerbau yang menempel di kepalanya Serta pancaran amarah yang seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan Dengan spontan, Nur pun mulai membaca air kursi Namun di setiap ia menyelesaikan satu panjatan doa Diikuti oleh suara papan kayu yang mengebra keras dengan serampangan Nur pun mulai menangis Ia tahu makhluk itu masih ada di sana Seakan tidak terima dengan apa yang ia lakukan Meminta bantuan kepada Tuhan Tepat ketika isi hati Nur menjerit Perlahan suara itu pun menghilang berganti dengan kehenen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!